Jakarta, CNN Indonesia cabang olahraga, cabur, sepak takraw menambah koleksi emas Indonesia di SEA Games 2019. Emas ke-23 Indonesia tersebut diraih dari cabur takraw kategori ganda putra. Tim tersebut terdiri dari Hendra Pago, Mulyang, Saputra, Kurniawan, Rizky Pago, Uba, Suharno, dan Apriyadi. Lihat juga, babak pertama SEA Games, Indonesia unggul 1-0 atas Laos di laga final. Tim takraw putra mengalahkan wakil dari Myanmar dengan skor 21-18 dan 21-15. Dengan keberhasilan takraw, Indonesia total meraih 7 keping medali emas pada Kamis, 5-12. Ini gambas video CNN, sebelumnya 6 medali emas per hari ini disumbangkan Fafan Hoyrul Anwar, menembak, Suci Wulandari, Pencak Silat, Vidya Rafika Atoyiba Fatur Gustavian, menembak, Daya Salsa Bila Putri, Modern Pentathlon, dan Muhammad Taufik, Modern Pentathlon, dan Aiman Cahyadi, Balap Sepeda, total sampai dengan hari kelima SEA Games 2019, tim merah putih 24 emas, termasuk tambahan dari sepak takraw, bac.